Militer Taiwan mengirim pasukan untuk mengawasi pergerakan kapal Induk Cina Shandong di selat Taiwan. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Taiwan pada Kamis 9 November 2023. Kapal ini dikabarkan memasuki selat Taiwan yang sempit pada Rabu 8 November 2023 sore. Kapal tersebut berlayar ke arah utara, tetapi tetap berada di garis median calur air sisi Cina. Area itu merupakan penghalang tidak resmi antara kedua negara tersebut. Kementerian Pertahanan Taiwan mengungkapkan hingga Kamis pagi, kelompok kapal Induk Cina terus berlayar ke utara. Mengetahui hal tersebut, Taiwan telah mengirimkan pasukan untuk berjaga-jaga. Tak hanya itu, Taiwan pun sudah berulang kali mengeluhkan pesawat Angkatan Udara Cina yang melintasi garis tengah selat Taiwan. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Jepang sebelumnya mengatakan bahwa Shandong dan kapal lainnya telah berlayar ke Laut Cina Selatan. Pelayaran tersebut dilakukan setelah latihan pendaratan di Samudera Pasifik selama 9 hari. Adapun Shandong berpartisipasi dalam latihan militer Cina di sekitar Taiwan pada bulan April. Kemudian, kapal tersebut kembali memasuki Samudera Pasifik pada bulan lalu. Shandong yang ditugaskan pada tahun 2019 ini juga berlayar melalui Selat Taiwan pada bulan Juni. Di samping itu, Cina mengatakan bahwa Selat Taiwan bukanlah jalur perairan internasional dan hanya mereka yang memiliki kedaulatan di sana. Selain itu, Selat tersebut juga disengketakan Taiwan dan Amerika Serikat. Pasalnya, AS kerap mengirimkan kapal perang melalui Selat tersebut. Kabar soal pengiriman kapal Amerika Serikat terakhir kali terdengar pada minggu lalu dengan kapal fregat Kanada. Cina pun telah meningkatkan aktivitas militer di dekat Taiwan sebagai respons terhadap apa yang disebutnya kolusi antara Taiwan dan AS. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!